Intro Intro Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens Jadi kali ini akan ada turnamen MIC ya Ini yang di bagian Jakarta Sekarang kita akan menganalisis game antara Victim E-sport Victim E-sport melawan Phoenix Cavalry Kenapa gue disini bikin Victim E-sport Karena menurut gue ini adalah Kayak Apa ya, dia adalah tim yang harus diwaspadai Banget ya, menurut gue kayak Dia tuh tim yang gak kalah sama RRQ sama EVOS itu tuh gak kalah guys Karena mereka tuh sebenernya kayak kualitas pemainnya Baik banget, dari segi Teamwork juga baik banget Pool hero nya juga pada luas banget Terus dari mekanik mereka masing-masing kuat Banget, Rainbow, bisa mainnya Jago banget, ada Suns juga yang terkenal Dengan Cloud yang kayak, apa ya Cepet banget gitu tangannya Dan bisa nge-carry sendirian, disini Sanji juga kan Menjadi perhatian juga Dengan hero-hero tanknya Inisiatornya, ada Kajah Bisa dibilang ada Chow nya yang juga jalan gila Jadi disini kita langsung lihat Dia akan melawan Phoenix Cavalry Disini Vidya, ada Nairin Ada Blay, ada Pat Stars ya Sedangkan disini On My Way Juga akan menjadi tank yang bener-bener bagus Biasanya On My Way bisa main Lolita Bisa main Grok juga, bisa main Akai juga Jadi disini kombinasinya sangat bagus Sedangkan ada Sinting disini Sinting yang akan bermain Dari sisi offlaner Dan kita akan langsung lihat disini Dari segi ban and pick akan ada Link Disini menarik karena Link sudah mulai bisa di pick Di Land of Down kali ini Dan juga ada X-Borg ya Dari Phoenix Cavalry Sedangkan Victim Esports gak ingin Melawan Gashen Gak pengen Melawan Harith disini ya Dan kita lihat disini Kufra kebuka Hylos kebuka Kaja kebuka Dan yang menjadi pilihan Victim Esports Dua pick pertama adalah Kufra dan juga Masha Disini berarti dengan option ini adalah Mereka melepas Kaja Mereka melepas Hylos juga Which is mereka yakin Keduanya gak mungkin diambil Jadi ini adalah pick yang bagus juga Mereka pick kayak satu tank yang mereka pasti pengen Mereka pengen banget main Kufra Dan mereka melepaskan dua tank lain Biarkan musuhnya yang memilih Antara mereka dapet Kaja Atau mereka dapet Hylos Itu masih bisa juga mereka bermain Dan kali ini kita lihat Musuhnya sepertinya lebih bermain ke arah Mereka pengen ngambil-ngambil tank keras Dan ngambil counternya MM Kari guys ya Supaya gak ada yang bisa burst down Tank-tank daripada mereka Dari Grog maupun dari Hylos disitu Sepertinya Taktik yang pengen diamankan Oleh tim musuh Kita lihat disini Sans Shadow pick Seorang Cyclops Tapi sepertinya Ini hanyalah tipuan belaka Dan mereka lebih pelih Sepertinya mengamankan Kimi kah? Disini yang terbuka Ada Esmeralda Ada Lilia Ada Lunox Masih banyak banget midlaner Sebetulnya ya Ini bukan kayak Ancaman bagi mereka Dan sepertinya mereka akan ngamani Kimi dulu Mereka mungkin berusaha untuk Main empat orang pressure ya Terus memberikan satu Masya untuk melakukan split push Atau melakukan objective guys ya Jadi sedangkan kayak Empat orangnya tuh Merusuh ya Kufra, Kimi Bisa memberikan DPS yang banyak banget Terus Masya nya bakal hajar sendirian guys ya Di atas maupun di bawah gitu Kayak split push Dan kita lihat akan ada band yang ketiga disini Valir Disini akan menjadi pilihan Daripada anak-anak Phoenix Cavalry Sementara kita lihat victim Disini akan nge-band Mungkin hero-hero yang bisa Bisa dibilang Mungkin midlaner Mungkin ini terlalu banyak Yang kebuka Mungkin kalau mereka mau ngambil Lilia Mereka bisa Ada Chang'e juga Yang bisa diambil Jadi disini mungkin Bukan keputusan yang bijak Buat nge-band midlaner disini Disini Chang'e bisa menjadi pilihan juga Buat anak-anak victim Karena disini kita lihat Mereka gak punya Lolita Musuhnya udah pasti gak pegang Lolita Dan disini Lunox yang akan di-band Dan mereka akan memilih Sepertinya Kalau gak Chang'e Lilia nih Mustinya Kalau gak antara Chang'e Lilia Dan sepertinya kita lihat Akan ada shadow pick Franco Ya disini Franco ini Ditujuin untuk apa Untuk Nge-lock yang namanya grog Supaya grognya tuh Gak bisa bebas banget Buka-buka map Pada saat Grognya akan terlalu maju di depan Itu di-lock Sama seorang Franco Itu pasti mati Tapi sepertinya mereka lebih memilih Untuk Memilih satu tank keras lagi Jadi disini Bisa dibilang Kaja gak laku Kaja gak laku Disini dan mereka lebih memilih Untuk Baxia Baxia untuk membatalkan High Loss dari sisi Regenerasi Jadi supaya Regenerasi daripada High Loss ini Bisa di-counter balik Sama Anak-anak victim Sedangkan menurut gue Biasanya Baxia Kayak dia counter High Loss dengan Revitalize ya Tapi Dia mau pakai Revitalize Jadi kayak ngaduh keras Kita tabrak-tabrakan Siapa yang regeneranya lebih kenceng gitu Ternyata disini Chang'e akan diamankan Oleh pihak musuh Dan juga banang Bagus banget Ini komposisi sebenernya Dari pada anak-anak Phoenix Cavalry Dari segi band and pick Gue suka banget Dari sisi Phoenix Cavalry Tapi kita lihat disini Victim Untuk Midlanernya Apakah disini Akan mengamankan Seorang Lilia Ataupun mungkin Seorang Esmeralda Yang akan menjadi pilihan Atau Gorr Yang akan menjadi pilihan Juga bisa digunakan Dan disini kita lihat Akan ada shadow pick Selena Selena sepertinya Akan bermain Rainbow Yang akan bermain Selena Disini Sans Akan bermain Kimi Midlane sebetulnya Jadi dulu Pas di M1 itu Gue pernah bilang guys Gue gak suka Kimi di mid Gue gak suka Selena di mid Ini adalah dua-duanya Yang dipik Hero carrynya adalah Selena dan Kimi Jadi ini siapapun yang di mid Sebetulnya gue gak suka Tapi ini Permasalahannya adalah Gue gak tau seberapa kuat Squad dari Phoenix Cavalry ini guys Semoga kita bisa Kita lihat bisa Memberikan perlawanan Terhadap Victim Karena kita tau Victim itu Kuat banget udah pasti guys Kalau Phoenix Cavalry Kita belum banyak dengar Tapi kita akan analisis aja Gimana gameplay mereka Kita bakal lihat Pergerakan-pergerakan mereka Ntar gue bakal coba Kasih tau Kira-kira mana yang efektif Mana yang kurang efektif Dan lain-lain guys Kita akan langsung masuk Kedalam gameplaynya Oke Sudah masuk Kedalam gamenya Grog disini Akan berada di tengah Kita tau sendiri Grog ini kemarin baru di nerf ya Jadi damage nya mungkin gak akan Segede yang kemarin Dan kita lihat disini Sans akan langsung menggunakan Waktunya Untuk menggunakan Kimi Ditengan dengan memberikan pressure Terhadap tank-tanknya Supaya tank-tanknya Gak bisa terlalu ngeharas Disini Sanji Akan mempunyai soft tag disini Soft tag nya Akan memberikan Dragon HP Wih Pakai sticker M1 disini ya Kita lihat Masha disitu Akan pukul-pukulan sama Kari Kita lihat disitu Darah daripada seorang Sinti Cukup banyak Tapi harus mundur disini Di shadow sama seorang Hylos disini Dan harus mundur terlebih dahulu Tapi palingnya Dia kayak Menyatakan disitu ya Menyatakan bahwa Gua ini kuat nih Masha nya Kuatnya gua kuat ya Lu jangan macem-macem Jadi gua tuh tabuk-tabukan di awal Berani gitu guys ya Di atas kita lihat Baxia akan Menemani seorang Selena Disini Selena nya Bakal bermain Sebagai sisi offlaner Bukan sebagai support Tapi sebagai Sideliner disini ya Sebagai yang pengganti MN Kita lihat disini Sans akan memberikan tekanan-tekanan Terus menerus Kepada seorang Hylos disini Sementara kita lihat buff atas Sudah didapetin sama Selena Tapi kita lihat buff bawah Juga kemungkinan akan diamankan Sama seorang Masha Dan juga Kimi Kita lihat bagaimana pergerakan Daripada Sans Dia bener-bener gak mau terlalu terbuka Kita lihat dia tahu bener-bener Ada dimana seorang Ble dan juga Sebelas NXT Gaming Disini kita lihat Akan dimajuin Sanji mencoba menangkap seorang Grog Langsung masuk ke dalam Disitu Sinting juga masuk Empat orang war Langsung ditujukan disitu Satu orang didapatkan Oleh anak-anak victim esports Grog harus down Karena kita lihat dari tadi Awal dari awal itu Grog nya bener-bener Langsung diincer terus Sama seorang Kini Dan kita lihat disini Seorang Badang Agak gak bisa Melawan seorang Selena disini Kita lihat On my way Maju lagi Mempunyai skill 2 Kita lihat apakah akan Menggunakan skill 2 lagi Tapi skill 1 dari Badang Menyelamatkan Seorang Badang disitu Kita lihat disitu Ada lagi yang diamankan Sama anak-anak victim Disitu Ble Dengan Chang'e nya Harus menerima kematian Dari sisi gold Udah banyak banget Kimi disini bener-bener Bisa mengganggu pergerakan Grog Dia gak bener-bener kayak Fokus ke turtle nya aja Tapi si SARS ini Juga selalu melihat Bagaimana pergerakan Di sekitar Supaya mereka tuh Gak bisa kecolongan Dari sisi lord Maupun turtle 7000 disini Di menit kedua Perbedaan 2000 Cukup besar disini Kita tau sendiri Kalo game nya tuh Awal-awal tuh udah kalah Agak berat Dan menurut gue Harus farming dulu Kalo dipaksakan fight Fight Itu biasanya gak ada damage Kita lihat disini Sanji akan coba Langsung mendapatkan Seorang Grog Kita lihat apakah Ble juga akan dikejar Tapi Hylos ada di sisi belakang Kita lihat bagaimana Posisi daripada Sans ini bener-bener bagus Dan dia tau Kapan harus mundur Dan kapan harus maju Kita lihat disitu Satu-satu malah diambilin Pada saat Hylos nya maju Dia tuh mundur dulu Tapi pada saat Hylos Dan campanya sudah terpencar Dia ngejarin Hylos nya lagi Dan itu adalah Menurut gue pergerakan Yang agak sedikit kurang bijak Daripada seorang Hylos Karena dia tuh Memaksakan untuk mendapatkan Si Sans Tapi padahal Damage daripada Si Blaze tadi gak cukup Jadi dia agak sedikit memaksakan Disitu rainbow Kita lihat sudah mulai nge-shadow Tapi kita lihat Ble disitu akan dihajar Seperti yang menjadi target utama Siapa yang akan mendapatkannya Grok dibunuh duluan Disitu Ble disitu berusaha untuk kabur Ditembakin sama seorang Sans Selena disitu Rainbow menunggu Seorang Pat sepertinya untuk masuk Dan begitu Kita lihat Gak ada skill lagi Daripada seorang Badang Mereka mulai merusuh lagi Dan kita lihat Rainbow disini Bermain-main saja ya Dengan adanya tank Dia langsung ngambilin ulernya Ya tank nya Kena uler Dicakar pergi Dicakar pergi Dari sini Dengan adanya Selena ini Early game nya jadi kuat banget Tapi yang perlu diperhatikan adalah Bagaimana Victim ini harus menyelesaikan game Secepat mungkin Menurut gue Kita lihat Rainbow disitu Langsung nge-burst Dan tapi sayang sekali Disitu Bugs U nya terkena Turret dan harus bisa diamankan On my way Mati sekali disini Kematian pertama Daripada Victim Esports Adalah kematian yang Ya sebetulnya Tidak perlu di Ini guys ya Gak perlu mati sebenernya guys Kita lihat Ble dikejar disitu Langsung diulti Sama seorang Kufra Tapi disitu Masih bisa selamat Karena disitu Grok nya akan langsung Menggunakan flicker Dan wall charge Karatemok Untuk menyelamatkan Seorang Chaka disitu ya Baik sekali Tapi disini adalah Akan membuka kesempatan Anak-anak Victim Untuk melakukan Lord Karena disini kita lihat Grok nya udah gak ada ulti Udah gak ada kemampuan lagi Untuk flicker Ya kalau misalkan Dia bakal maksain Untuk ke arah Lord juga Dia bakal mati gitu Jadi disini kita lihat Anak Victim menggunakan kesempatan itu Dengan sangat baik Dan kita lihat disini Sinting dengan Masha nya sangat mengganggu Disini kita lihat Kuat sekali disini Line up yang dipertunjukkan Sama anak-anak Victim Apalagi menuju early Ke mid game Ini masih kuat banget ya Dan si late game juga Sebetulnya masih kuat ya Tergantung bagaimana Tank-tank daripada Phoenix Cavalry ini Bisa nahan damage nya Karena disini Pada saat Tank-tank nya udah keras Kimi nya gak tembus Itu agak berat nih Si permainan daripada Victim Jadi disini Victim Pasti Berusaha sebisa mungkin Bagaimana mereka bisa End game ini Kalau bisa dibawah 12 menit Apa dibawah 15 menit Kita lihat disitu Lumayan sakit Daripada Chang'e Tapi kita lihat Sans disitu masih sangat santai Karena dia tau Musuhnya high loss Musuhnya Grok Mereka gak bisa melakukan Terlalu banyak Nembaknya dari jauh Mereka gak bisa melakukan Pengejaran terhadap seorang Kimi Dan disini akan Kimi mendapatkan Banyak free hit Kita lihat Sans akan nembak Tidak kena sayang sekali Sinting disitu Hanya berusaha mendapatkan Turet terlebih dahulu Sementara kita lihat Bandang Berusaha mendapatkan Turet di bagian atas Tapi kita lihat Sanji sudah mulai hidup Dan akan bergerak ke arah atas Disini kita lihat Sepertinya anak-anak victim Bakal untuk Regroup terlebih dahulu Kita lihat Pat Stars disini Berusaha mendapatkan Turet Sebisa mungkin Tapi kita lihat disitu Akan dipukul-pukulin Sama seorang Sanji Sama dua belah tank disini Kena api bakar Dan gak bisa kabur Badang begitu saja Dan kita lihat disitu BOD sudah diamankan Sama seorang Sans Blay menggunakan ultinya Hanya untuk mendapatkan buff Karena emang itu yang harus dilakukan Sama seorang Cangga guys ya Pada saat dia merasa kepress Mereka harus menggunakan ultinya Selalu untuk farming Kita lihat disitu Groknya lagi-lagi ditangkap Damage daripada Sans Disini terlalu besar Rainbow dan juga Seorang Sinting disini Sangat merusuh dengan sangat Gila guys ya Sans disitu Menahan Turet Sepertinya Demi mendapatkan beberapa Cicilan terhadap Turet Kita lihat Masya disitu mencoba di geng Tapi kita lihat Sans datang dari arah belakang Pukul-pukul Seorang Kari Dan kita lihat Sans disini Bener-bener nunggu guys Dia gak mau terlalu Offside ke dalam Kalau misalkan Dia masuk ke dalam Turet Dan tiba-tiba ada Grok muncul dari belakang Itu akan berbahaya banget Buat seorang Sans Kita lihat Pada saat victim ke bawah Anak-anak Phoenix Cavalry Berusaha untuk nge-define Di bagian bawah Tapi disitu Masya mendapatkan objektif lain Dan juga disitu Kita lihat Sans akan bergerak bersama Dengan seorang Sinting Langsung karakter Tertal Mendapatkan buff Tertal disitu Mereka sudah Menghancurkan Turet tengah Sampai dalam mood Dan Kalau misalkan sebagai tim Kalian kehilangan Turet Di bagian tengah itu Itu kayak otomatis Kayak efficient kalian Yang di tengah terbatas Dan itu akan memudahkan Untuk Tim musuh Mendapatkan Turet-Turet Yang disamping Karena Turet tengah itu Menurut gue paling valuable ya Pada saat tengahnya ancur Otomatis kayak Kanan kirinya itu Bakal susah bertahan Karena kalau Kalian bayangin ya Tengahnya gelap Tengahnya gelap Terus bawahnya Ada di ujung Turetnya Kalau kalian coba defense Di bagian situ Pasti tuh kayak Musuh tuh gampang banget Buat ngincer kalian Kita lihat disitu Sanji Sedikit melakukan kesilapan Harus terkena ulti Daripada badang Tapi karena perbedaan gold Yang sangat besar disini Kita lihat Sanji Bisa menghadapi seorang blade Satu lon satu Kita lihat gak takut Disitu kita lihat Menghindari serangan Daripada Chang'e Sementara kita lihat Dia sudah ada slide Masih ada flicker disitu Ternyata Karena Sanji itu gak mungkin Maju-maju disitu Tanpa adanya persiapan skill dia Guys ya Kita lihat disini Sanji Maximum charge Ke arah Chang'e Cukup sakit disitu guys Sepertiga Kita lihat Sinting Langsung flicker ke depan Pukulin seorang Chang'e Kita lihat disini ya Udah ada DHS Pasti pukulin tanknya Sakit banget ya Rainbow disitu Sudah memasang trapnya di bagian depan Satu persatu turret dihancurkan Karena kalau kalian lihat tadi Kita bisa mundur satu menit yang lalu Turet di bagian atas itu masih utuh gak sih? Sekarang tiga turret dihancurkan dalam waktu Kira-kira satu sampai dua menit saja Oleh anak-anak victim Sementara kita lihat Masya disini memberikan Split push yang sangat gila 5-0 Rainbow 5-0 Sans 6-0 Sanji 1-2 Onmawai 0-2 Jadi disini adalah Kalau kalian lihat adalah Komposisi yang bagus banget Daripada KDA anak-anak victim Karena disini tanknya yang mati Sedangkan carrynya hidup terus Dan bunuhnya banyak Jadi itu yang kayak Komposisi yang kalian pengen ya Pada saat itu Tanknya mati beberapa kali Ya jangan terlalu banyak juga Karena pada saat tank mati terus itu Kayak jadi empuk banget Dan kita lihat disini Seorang high loss sama seorang grog aja Gak bisa nahan damage daripada Seorang Kimi ya Tapi disini kita lihat Tiga harus bertukar dengan tiga Agak sedikit diving yang dilakukan Oleh anak-anak victim disitu Tapi kita lihat disitu Sans berusaha mendapatkan seorang carry Tapi masih belum berhasil guys Dua core inti Daripada anak-anak victim disini Masih hidup Apakah disini rainbow Dan juga Sans Akan memberikan tekanan Dan berusaha untuk mencicil turret Kita lihat disitu Sans Akan melakukan maximum charge Boom Ke arah vidya Tapi tidak kena Sayang sekali Itu stunnya rainbow itu Kayak baru berakhir gitu ya Terus di maximum charge Dia bergerak sedikit Jadi gak kena Itu padahal kalau misalkan Maximum chargenya kena Kemungkinan bakal mati itu ya Kita lihat kena itu lelenya Rainbow gak coba masuk cakar Tapi tidak perlu guys Damage daripada Sans Yang dari serangan luar Itu kayak cukup besar banget ya Buat ngeburst Seorang badang Kita lihat cepet banget matinya Bleh juga udah mau mati tuh Ditembakin sama seorang Sans Kayak boom 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 Skill 1 tuh lihat Uh 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 sakit Harus menggunakan flicker disitu Seorang grog ya Untuk melarikan diri Kita lihat sementara Sans disini bener-bener Kayak nempel aja Di dalam Kayak di dalam markas musuh Tembak tembak Gak ada yang bisa nyentuh dia Kenapa gak ada yang bisa nyentuh dia bang? Karena emang disini kita grog High loss Gak mungkin melakukan pengejaran Terhadap seorang Kimi Yang Kimi notabene dia punya skill 2 Ngeslide Skill 1 nya bisa ngeslow Jadi susah banget disini Untuk anak-anak Phoenix Untuk membuka dan mengejar seorang Kimi Dan victory Diamankan oleh victim Begitu saja Jadi ini kuat banget ya Jadi disini Gue akan menunggu Sebetulnya hari ini match adalah victim Yang kita tahu Jadi kuat banget ya Sampai sekarang terbukti Line up nya bener-bener kuat Dan satu lagi mungkin Yang pengen gue watch itu adalah Penampilan mungkin perdana Daripada Siren e-sports Jadi gitu saja video kali ini Ini cuma BO1 Kita mungkin akan lanjut Nanti langsung ke Siren e-sports Dan jangan lupa Tinggalin like nya Subscribe channel nya Dan gue bahas keleman See you next time Bye bye